Dompu Dompu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Musa Tenggara Barat. Kabupaten Dompu memiliki delapan kecamatan, yaitu kecamatan Dompu, Woja, Kilo, Manggelewa, Kempo, Pekat, Pajo, dan Hulu. Selain memiliki budaya yang beragam, kabupaten Dompu juga kaya akan nilai-nilai tradisi yang terkenal. dan bertuang dalam berbagai hasil kerajinan. Salah satu di antaranya yaitu berupa kain tenun tradisional Muna Paa. Kain tenun Muna Paa yang diciptakan dalam berbagai macam warna, corak dan ragam hias memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan, alam, dan sistem organisasi sosial masyarakat. Tenunan Muna Paa memiliki ciri khas tersendiri dan menjadi bagian penting yang merepresentasikan budaya dan nilai sosial yang berkembang di lingkungan tersebut. Kain tenunan Muna Paa memiliki budaya dan nilai sosial masyarakat. Kain tenunan Muna Paa memiliki budaya dan nilai sosial masyarakat. Kain tenunan Muna Paa memiliki budaya dan nilai sosial masyarakat. Kain tenunan Muna Paa memiliki budaya dan nilai sosial masyarakat. Dompu negeri dengan pesona keelokan luar biasa. Hamparan pemandangan alam memukau memanjakan mata Keasrian, kemegahan, dan keindahan tak pernah terhenti tersaji Anugerah ilahi bagai surga duniawi Selain keindahan alam domku juga menyimpan banyak tradisi Turun-temurun dan selalu lestari Kain tenun di desa Rango ini salah satu bukti Tenun adalah peninggalan leluhur bangsa Memperkaya hasana budaya Indonesia sebagai warisan budaya Sayang seribu sayang jika hilang di telan jaman Itulah alasan masyarakat desa Rango bertahan Mempertahankan peninggalan nenek moyangnya Tenun Munapa Merupakan tenunan khas yang berasal dari desa Rango Sebuah wilayah di Nusa Tenggara Barat Tepatnya berada di Kabupaten Dombu Perjalanan yang tidak sebentar pastinya Butuh waktu panjang bagi masyarakat Rango memperjuangkan tenunan Munapa'a ini Agar tetap ada Sudah beberapa generasi Secara turun-temurun masyarakat Rango menjaga dan melestarikan tenunan Munapa'a ini Insinyur Nurhaidah selaku sejarawan dan budayawan Dombu mengenang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam salawat untuk Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Rahmat terbaik bagi umat manusia dan bagi alam semesta Salah satu kebutuhan umat manusia adalah kebutuhan akan pakaian Nah untuk memenuhi kebutuhannya ini Manusia membuat bahan pakaian dengan cara menenun